Ya dari gelaran pemilihan Gubernur Banten 2024, pasangan calon nomor urut 1 Ayrin Rahmidiani, Ade Sumardi mengikuti rapat khusus dengan Partai Demokrasi Perjuangan. Rapat khusus ini terkait strategi pemenangan Ayrin Ade di pertarungan di tingkat keempatan, kota maupun provinsi Banten. Ratusan kader Partai Berlamang Banteng, PDI Perjuangan, bersama para calon kepala daerah mengikuti rapat khusus di kantor DPD-PDIP Provinsi Banten. Rapat dihadiri oleh sejumlah politisi senior Partai Banteng, di antaranya Ripka Ciptaning dan Deddy Sitorus. Di hadapan ratusan kader PDIP, pasangan calon Gubernur Banten nomor urut 01 Ayrin Rahmidiani, Ade Sumardi memempatkan visi misinya menuju Banten maju bersama. Berpekal pengalamannya sebagai mantan wali kota Tangsel dan Ade Sumardi sebagai mantan wakil Bupati Lebak, Ayrin Rahmidiani, Ade Sumardi yakin memenangkan pemilihan Gubernur Banten 2024. Pasangan nomor urut 01 menawarkan sejumlah program, di antaranya melengkapi sarana-prasarana sport center, meningkatkan skill para santri agar memiliki kemampuan dan bisa bekerja meningkatkan taraf hidupnya, membuka kantor gubernur untuk masyarakat umum setiap hari Jumat, serta membuat masyarakat Banten maju dan sejahtera. Masih pasti kata gini, kita ingin ada wajah baru untuk di Provinsi Banten, di mana kota Serang sebagai rumputan provinsi. Contoh misalnya kita berpikirnya pada, karena ini saya bersyukur, kemarin untuk kampanye damai, dilakukan di depan mesin damai. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi teknolog, hari ini kita tahu mesin datangnya hanya digunakan untuk pemerintah provinsi. Mudah-mudahan itu bisa terbuka, kita buka nantinya bisa digunakan di antara masyarakat, 24 jam kapan-kapan di mana. Yang kedua, kita punya super center yang masih belum, apa namanya, sana-mana-mana yang belum ada. Nanti kita akan memikirkan itu sebagai sebuah tempat dengan targetan kota Serang sebagai kota maiz. Airin Rahmidiani berkomitmen untuk terus menjalin silaturahmi dengan semua elemen masyarakat.